Hai suai setahun ya banter ya setengah bulan lagi jauh-jauh ngatan lagi posa turnamun Hai temeriki malapun nonton informasi A1 nenggi Pak tutup mulut Pak nenggi saleh barang dereng di khidbah wongpun di khidbah maupun ya kabarnya tidak boleh menyebar kemana-mana dulu karena namanya di khidbah ngatan Niko Kang Sarmin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah iladhi khalaqul mawta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyitina muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabak nasir al-fatih ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqo qadrihi wa mikdarih al-azim amma wabarakatuh hadara talmukhtarumin wal muka rumin jika ngakhini al-kirom pajeringan ipun bobo kyai Nur Amanah ingga tanza kula hormat dinu ninjih ingga kawla cadung barokah ilmunipun wabila khus dimatang panjernipun ipunyai istiqomah ingkan tansah kula hormat dininjih ingkan tansah kula ta'zimi dimatang sedaya poro romokiai poro popokiai wantan ing telatah tepis donamulya, ingkan betun wakil dalam sebat asmo karimipun saistu, betun ngirangi rasta' timka wula, ingkan kula pundi-pundi ingkan kula ta'atinuninjih ingkan dahat dinormatan dimatang forum komunikasi pimpinan kecamatan secang wabila khus dimatang panjernipun bopo supomo selaku camat kecamatan secang alhamdulillah hadir nanti langsung beserta panjernipun bapak akapai, bapak kapolsek dari sektor kecamatan secang beserta anggota bapak naramil saking koramil kecamatan secang beserta anggota ingkan tansah kula hormat dininjih ingkan tansah kawula mulia akan wabila khus dimatang sedaya poro pengemban-pengembating projo poro punggawa-punggawaning projo aparatur pemerintah desa desa dono mulia wabila khus dimatang bapak kepala desa atau yang mewakili sehosa kunggawaning pun bapak sedes, bapak kardes, bapak ketol kembali bapak gedo, ppd, bapak kaur, bapak kaum bapak rw, bapak rt wabila khus dimatang dono mulia saking Allah huyarham, bapak suhadak uki keluarga besar saking mbah marodah mudah-mudahan sak putra wayah sak duryahipun panjenanipun ibu marodah uki bapak suhadak tansah dipuntetapakan imani dipuntetapakan islami dipuntambai ikhsani kabar dengan sehat panjang yuswa yuswa ingkan manfaat ingkan barokah kabar yang buri ingkan soliklan solikah sumurambah dimatang kita sedaya poro jamaah aminallahumma wabila khus dimatang keluarga besar tanfidia surya nangdutul ulama ranting dono mulia wabila khus dimatang pimpinan muslimat nangdutul ulama pimpinan fatayat nangdutul ulama keluarga besar gerakan pemuda ansur rencah-rencah banser ingkan tansah kula hormati garda fatayat ingkan tansah kula banggakan lansedoyo kepanitiaan saking keluarga besar almarhumah ibu marodah panitia keluarga besar almarhum bapak suhadak ingkan tansah kula hormati nunijih ingkan tansah kawula mulia agen boton sepedematan sedoyo warotamu undangan ingkatasi juman ngadek boton keduman pangginan boton sakit meriksani mumpuni ra keduman senek jajan mudah-mudahan tetep keduman kerokmatan keduman kaberkahan keduman pitulungan bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyipelot raklet gerandung ora condong panas pati ilu-ilu ara podam ilu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajani tuntas mangke pak camat jaluk diambung sedoyo keluarga besar karang taruna ikatan remaja remajib masjid mosola ugi dematan keluarga besar saking kosidah putra buana ingkan tansah kawula mulia agen boton sepedematan sedoyo porotamu undangan ingkan tansi berdiri juman ngadek muka-muka imani sing jejeg sing podo lunggu lenggang geliasa sing podo adi ibadah silagi sakit dan hilang sakiti silagi meriang-ilang meriang sing lagi wudunan hilang wudun sing lagi lorah mata hilang hilang laran tipun paringi sehat walau afiah tipun paringi kiroh semangat ibadah amin allahumma sedoyo rencan santriwan santriwati jombloan-jomblo wati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan muka-muka cepat dapet suami sing cokot-cokot cepat payu rabi sing dudor rondo inggal ulih ganti sing tua-tua muka-muka cepat cepat untuk rejeki inggal tindah haji allahumma sedoyo para bapak haji para calon haji para calon hajjah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimah assalamualaikum meniko ternyata menjalankan satu amanah man khurimal wasyata bahwa ternyata wong sing ketitipan wasyat nikio tanggung jawab berat pramilanggeni pun melaksanakan tanggung jawab ingkang ageng meniko panitia sampai nenggo hampir tiga tahun setengah berarti kawi tanggani meteng babaran sampai meteng menih alhamdulillah bareng dugi kulau wanten ingkene tlatah donna mulia kalian keluarga besar almarhum ibu merodah keluarga besar almarhum bapak suhadak semangatnya begitu luar biasa saya minta tepuk tangan dulu keluarga dan panitia yang telah berkonstribusi luar biasa singkeprok utangi lunas kabe singamini banter ketoro utangi muka-muka rejekini kanti barokah amin Allahumma amin Allahumma jarene naso ihul ibad kalau sudah punya kebiasaan yang baik maka jangan pernah punya pikiran ingin menyudahi atau ingin berhenti contoh sampun kagungan kebiasaan sholat jamaah tenggene masjid tepis ngapun meriki masjid tepis sebelah pundi lir lir niku sebelah nah astone geleng ngacung tabu datus kloniki paham sebelah pundi mergo ibu kepanasan payungan astone geleng ngacung ngaku takun masjid sebelah pundi ibu lejak ini kitok lejak ngacih skoyok karo tangga nede masjid sebelah pundi untung aku ngerti bahasa isyarah ini berarti ini kono mpun kagungan kebiasaan sholat jamaah dan masjid tepis dan sebelah lor meriko jangan pernah punya pikiran ingin berhenti sholat jamaah di masjid tepis hanya goro-goro orang cocok karo imame kadang sering masyarakat ngaten goro-goro pilihan lurah mau sholat jamaah jadi orang mangkat padahal kolawingi tonggok kulawa wongten kok pilihan presiden kolawingi suaminya milih jokowi istrinya milih praboh walhamdulillah kolawingi padahal rumus kalau sudah punya kebiasaan sholat jamaah di masjid tepis satu ketika meriang sakit sholat jamaah walaupun sholatnya tetap ganjaran gede sholat jamaah di masjid tepis mergumpun kagungan kebiasaan tapi dengglongan kadang sholat kadang orang kadang mangkat kadang jamaah kadang kebelas jamaah amarki ternyata gustyallokan mencabut nyawa kita disesuaikan dengan dengan kebiasaannya sampai sampai gustyallokan ini pun nanti kaken pilih idha jaa sing jeneng aranes eto fa idha jaa ajalluhum la yasta khiru nasa atawa la yasta dimun laman wistaka titimongso ajaling menungso gak bisa diundur gak bisa dicokno senajam namung sesaat namanya pati takkan gak disongkosongkosongkos gak dinyono nyono bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa atau kulok keri jenengan duluan monggo ikhlas kulok ternyata namanya pati gak pandang bulu gak iso diundur gak iso dicokno senajam namung sesaat bahkan yang namanya pati akan disesuaikan dengan kebiasaannya yang biasanya maksiat dipun paling ngumur panjang korat tobat tobat mati pas lagi ngerumus togel ini togel kan bosok kasar jadi jaman jadinya jadinya pun halus halus pak nganggene slot ya Allah kok bukaci ngerti slot barangan jenangan bukaci lah enggak gitu saat ini modele judi ini nganggene slot jangankan masyarakat pengangguran tukang judi kalau ingin oknum polisi sampai satu sektor dolanan slot kb ini ini sektor secang sektor mri ngisor langit ado ini mbi yang judi ini nyepang kitab toret ditoto kalau digeret sing moninet teplek kui kasut teplek kui bedor teplek kui kenci teplek kui cingik ibu protes lo kok paham paham kiai dilawan cipul ikus kalau akan mencabut nyawa kita disesuaikan dengan kebiasaannya sing biasanya ibadah dipundut pun ketika lagi ngelakuin ibadah sing senang sholat jamaah dipundut karos sholat jamaah sing senang tadarus uran dipundut waktu lagi semang uran sing biasa ngelakuin zikir dipundut pas lagi maco zikir sing senang maco sholat dipundut pas lagi maco sholat sing biasa ngelakuin poso sunah dipundut pas lagi ngelakuin poso sunah sing biasanya ceramah mati neng garok mati mati karo ceramah ya apik sih tapi kan emang emang durung payu rabi ternyata gustia longgak pandang bulu waya sedo sertifikat renang orang kanggo ini kok putani pak Ridwan Kamil putani pak gubernur jawa barat namanya almarhum emril punya sertifikat renang orang kalau sudah punya sertifikat renang berarti tidak hanya bisa tapi mampu berenang disebut mampu berenang ketika ada orang lain tenggelam dia tahu SOP aturan yang berlaku dengan baik dan benar untuk menolong wong sing tenggelam tapi nyatanya nempun waya sedo sertifikat renang orang kanggo buktinya tanipu pak Ridwan Kamil almarhum emril malah sedo dalam keadaan syahid akhirat kini sedo dalam keadaan tenggelam berarti nempun waya sedo sertifikat renang orang kanggo apa mana jenangan yang meng sertifikat vaksin akcashira bangat 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 huruf pati lirak lirik marang siro Goneng lirik malaikat Harap nyaput nyawa nira Sallu'ala Nabi Muhammad Ya Muhaibin Huya Sadat Salimna Wal Musri Ya Muhaibin Huya Sadat Salimna Wal Musri Bintangin 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 Huya Sadat Bintangin Huya Sadat Bintangin Huya Sadat Kulau ini memang seneng nyawer santri Eh santri ini gak? Nge santri tapi roh jauh tua sitik Kulau seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan Kalo biduan itu kadang-kadang ngewut tampil maun baju ini seronok kurang bahan Masa di gunung merapi kalau gunung merbabu Tonjol-tonjol noh Barang tampil nganggungnya rok mini Bolehkan buri nyerempet silit buri Bolehkan ngarep nyerempet silit ngarep Kalo wengi rodo erupsi Salimna petonjol-tonjol noh Nanti nganggung rok mini, rok pacat Bolehkan buri nyerempet silit buri Bolehkan ngarep nyerempet silit ngarep Mis ngono kinu pak motor metata Kan jadi SMS Maaf silitem letek separuh Cara berpakaian ini kalah Karo buah ning pasar Seneki buah tang pasar kan malah podok lambenan Halo? Halo? Buah tang peken saneki podok lambenan Apel Kelambenan pir Kelambenan jeruk Kelambenan jambu kristal Buah belimbing Kelambenan Kelambenan Kelambet maringone tepis Aku waru makini Kono nongko podo jaketan Ting dono mulia nongko do jaketan Berarti ting dono mulia ting tepis Nongko nese nang podo melo muslimatan Dere fatayatan Seneng domangkat rutinan Dati ngerti syariat ngerti aturan Berarti ting dono mulia Sampai nongko do jaketan Neng apa nangkane wong wedok Orati brongsong Na'udhu fi lahimin Berarti dari 100% yang hadir 98% adalah ibu-ibu sedanten Dan ternyata ibu-ibu Kepanasan bentar Sampai dileweran Keringet Belobor Celahe Mudah-mudahan Belobor Kepedosane Kulau niki wongnya gak tega ibu Napa mali sumer Jangan kido kepanasan Aku gak tega Merkaku gak tega Berarti ngajinnya gak usah suwe-sue Aku kan gak tega Dalam Tetap sing suwe Tetap sing suwe Sekin jarang ngatur-ngatur aku Melung bayar ya pora Melurun Melurun Ya Allah Datus niki judulnya klo kiai urunan Sake tenan ya Allah Perjanjian-perjanjian Ngajinya mau sebentar apa lama Sedela napa suwe Sekedap napa dangu Nantang perkoro sampe antu Ukurane dangu tang tepis niku pinten jam Yosing manusiawi Dume keluarga besar Wish mbayari aku Yosing manusiawi Niki klo mingga pake niki setengah tiga Berarti pake mandape jam pinten Jam pinten Setengah enam Ya Allah Selesai pengajian niku jam pinten Setengah enam Berarti sholat asarnya jam enam Leres niku kiai Modele warga masyarakat tepis niku Nek zuhur ke asaran asar ke maghriban Dato skolek ngaji berarti telung jam setengah Munggai setengah telu Mudu ini jam setengah enam Berarti ngaji ini telung jam Untang tak merekipak kiai cerama sampe tiga jam Wadan Kiai Sinten Sapa Nyong Mumpuni Cerama tiga jam Ngundang apa ngontrak sampe Mudah-mudahan sampe pun acara tidak ada halangan satu apa Assalamualaikum Amin Allahumma Saking entengnya Saking entengnya Ternyata sang suami sampe meledek istrinya Istrinya kagungan kebiasaan Sabentu mindak apa Kemawan Mestindongane Bismillah Bis Bis Akhirnya sang suami ngendikan Mak Pengajian ini mumpuni melu Pengajian ini kiai lintunya yang derek Sampai-sampai-sampai Muslimatan melu Fatayatan Derek Semang quran Gak ketinggalan Dibaan Gawes seragam Arisan Sampai-sampai Kok dinon-dinon ngaji Dinon-dinon rutinan Dongane mengisah moco bismillah Ngona kuih singkaku ngendikan Gara-gara singkaku ngeceh Nyepelek no karo sing wedo Ternyata Onofadillah nyatiang moco bismillah Dipunjelasakan tenggini nguku drijen Satu ketika suaminya Harap ngetes Karo kekuatan bismillah sing ducap Karo sing wedo Dengan cara sang suaminiki Pekerjaannya menjadi tukang tebas Tukang tebas Kicara piayi meriki nopong Sami Tukang nebas Tukang tebas Mborong Tukang borong Borongan Tukang borongan Tukang borongan Tukang tebas Tukang tebas Utawi pekerjaan Niki nebas Ternyata sang kakung niki pekerjaan Tukang tebas Lebar nebas Untuk gepoan duit Gepoan duit niki diparingke Karo sang istri Suaminya bilang Ayang Mbeb Sing estri jawab Iya mas al 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 Aliran listrik Muntun daun apa pak Ini bu Bapakmu ini Suamimu ini Nembe cek apa nebas Ika ada gepoan duit Bapak titip Kenapa Bapak titip Amarki sesu Iki duit gepoan Arap gue modal nebas Bapak ini repot Dan Bapak titip pesen Iki itu Lung duit disimpen awakmu Nek disimpen awakmu Ojo nganti duit Iki kurang Ojo nganti kelong Ojo nganti duit Iki berubah jumlahnya Dan aku titip Amanah karo gue Ayo Nek jenengan titip amanah kali gue Mangkat ting kamar Loh Kok mangkat paling kamar Aku ki nitip Iyo nitip kan di kamar pak Yowis Akhirnya mangkat di jero kamar Ternyata sang estri ngendikan Pak Menawi panjengan nitip Arto tengkulo Kulo tampi Amanah saking panjeningan Nanging kulombok Bilih kesupain Bapak anyakseni Meniko gepokan Arto titipan di panjeningan Kulo dokok Tenggene lemantun Kulo simpen Tenggene laci Tenggene wadaeng Gombal meriki pak Bapak anyakseni Ya mak Aku anyakseni Kanti ngucap Bismillahirrohmanirrohim Meniko Kulo kunci Laman tu Kulo cepeng Meniko kunci Ini pak Ya bu Aku anyakseni Ternyata Bareng Singkakung Pirso Ngan simpen Simpenane singwedok Satu ketika singwedok Lagi tengwandai Tengwarung Ternyata sang samiteng Dalam piambaan Gadah Kunci duplikat Laman tu Nipun Sehingga akhirnya sang suami Ngetes Kekuatan Bismillah Mergo sing Lanang Dimangkel Dinondino ngaji rutinan Tapi orang ngerti dong Ngapapa ngerti nih Bismillah Akhirnya Singkakunya pelek Kekar Bismillah Ising wedok Ternyata Lemarini meniko dipun Dipun buka kunci Nge kunci duplikat Sang suami Dipun pundut Gepokane Arto Njur meniko Gepokane Arto Oleh sang suami Dipun bucal Tenggene sumur Bareng dibuang Tenggene sumur Sang suami bilang Mesti Orang mungkin Bakal balik Meneh Gepokane Arto Setelah dicemplung Keteng sumur Meniko Lemari dipun Kunci Meneh Singkakire Satu ketika Suami bilang Kepada istrinya Mak Aku harap mengangkat Nebas Meneh Tulung duit Gepokane Singkengle mantun Dipun pundut Harap ngomodal Meneh Sang istri Tenggene lemari Ketika membuka Lemari Akhirnya Dihadapkanlah Tenggene satu Ketika Gepun meniko Seorang suami Kagetnya Luar biasa Sang istri Mbeto Gepokane Arto Dihitung Bolak-balik Nanti ternyata Sang suami batin Ya Allah Kok Iki duit Jumlah Gak kurang Sepeser Pun Lanora Teles Sang suami Tenggene 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 Istri Ketika suaminya Nyemplung Gepokane duit Tenggene sumur Gustalam pun ngutus Malaikat Kengge nyemplung Tenggene sumur Kengge nangkep Mancak Nampani Meniko Gepokane Arto Jur Malaikat Diwang Sulakan Malih Tenggene Gero Gero Ngucat Bis Saking Percayane Karo Gusti Mengucat Bismillah Kemawan Ternyata Saking Percayane Lan istiqomahnya Lekndamal Kesainan Jebule Dilindungi Karo Gusti Nanging Yonon Sewu Bismillah Iwang Biyan Karo Bismillah Iwang Nyatanya Waktahal sang suami Ngitung duit Kok iso Itu duit Mereka Apa aku tak nyemplung Bayu Mereka Ternyata Sang suami Bekepikiran Bahwa Istri Mereka Prami Bapak Bapak Maka Dukin Dalam Rasanya Mereka 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 Jepule Ternyata Bismillah Biyan Karo Bismillah Iwang Iki Ibedo 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 Ketinggal Sebele Di Di Ternyata Ternyata Gusti Allah Akan Angkat Derajat 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 Menungso Sing Walaupun Ketinggal Ketinggal Sebele Malah Desebele Bisa jadi Mulya Mungguwe Gusti Gusti Sekedap Cek suara dulu Sampai belakang sana Assalamualaikum Ya Allah Ya Allah Jepule Sing Rauh Niki Pocok Meriko Nanda Widure Barang Lung Koyok Koyok Lagi Mbatin Amaliyah Almarhum Almarhum Nopo Kok Sekali Acara Khol Niki Sing Rauh Katai Sementen Donga KKB Dan saya yakin In Ah Santum Ah Santum Ah Santum Wong Nandur Sayy Mesti bakal Panin Ingkang Sayy Amin Allah Amin Allah Amin Allah Dipun Kalian Keluargi Rasuatak bilang begini Anakku KB Rene Bodok Kumpul Aku Rasanya Syukur Ternanya Alhamdulillah Dianak Is Bodok Gede Kuyok Ibadah Bareng Bareng Aku Dinantina Disetel Kutub 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 Bapak Setel Youtube Dino Dino Ketemu Mumpuni Nanging Isawaruh Raine Nanging Orang Isawaruh Nyatane Mula tolong Sadurung Bapak Bapak Tolong Undangke Mumpuni Anak Anak putu Tanglet Mumpuni Ku Sinten Walah Bocara gaul Mumpuni 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 Mesti Kenal aku Sakdurung Sakdurung Aku Ketekanan Pati Aku Kepingin Denan Ngumpul Kekaro Sanak Sedulur Kabe Kasani So Ngaji Bareng Bareng Mumpuni Sebab Aku Setiap Mangkat Ngaji Langsung Ketemu Mumpuni Orang Kebahagiaan Panggonan Pernah Mangkat Ngaji Harapan Neng acaranya Mumpuni Mangkat Gasik Ujaraku Siap-siap Tetap Ketinggalan Bisa Neng 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 Katop Neng MantGU Tidak Lumah Katop Pengel Tingg Tidak Jakk Siti 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 Kan K choosing Selembere Mulai Aku Ke Serimpun Tolong Mumpuni Kundang Renya Maling Tapis Aku Kiparnya Kala Saya Nen Matih melakui orang anggarwista rasanya nge-neiki melu-melu melaku nge-neiki kempolnya kenceng kempolnya kenceng dan kule manteng barang siapa dipanjangkan umurnya maka akan dikurangi nikmatnya mula saking pun menikah singtasidipun paring umur panjang sa'dhuryah putrawaya kepingin melaksanakan kenopo ingkan datus hajatipun almarhum alhamdulillah dinten mereka dipunyat sodakoh sodakoh kangenolak bala narik riski ingkan datus hakan amal jariah almarhum almarhum dan alam barzah dipun paringi padang jembar kubur dikampilakan hisabe dipanggilakan tang suargane Allah amin Allahumma karena sampai detik hari ini jenazah mayiting kuburan di non-dinon apa dungani mayiting kuburan dari kitab tanwirul kulub Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah begitu doanya mayiting kuburan Allahumma ja'al ahli ya Allah dadosakan anak keturunan min ahlil ibadah jadi keturunan sing podo rajin ibadah begitu doanya sing ting alam kubur ternyata kita kepingin dueni anak soleh-soleh ini ku ya tergantung tanduran ini tiang sepuh rami lokula panjastu ya dinten meniku diajak ngos diajak ngaji ngatur jiwan dan dani hati dalam rangka nyuceni mana nyuceni hati kenapa kok kududi syuceni kangen bentuk anak yang soleh-soleh harus dari riski ingkang halal riski ingkang bersih sampai kanjeng nabi kemawon seorang yang maksum bersih dari dosa ternyata kanjeng nabi justru pernah mengalami operasi sampai empat kali operasi ingkang pertama ketika kanjeng nabi yusok enam atau tujuh tahun lagi dolan korencang-rencang akhirnya diburawih kalian malaikat jibril kanjeng nabi diajak tenggini satu tempat kanjeng nabi dibaringkan di atas bebatuan kemudian ngapuntan oleh malaikat jibril atas rita nih pun kustyallah dadah nih kanjeng nabi ngapuntan dipun beleh kok beleh ya dibleh kok yuk gulun cara mereka apa ya dadah nih di boek ngonongnya cara jilacang cara mereka apa beleh beleh benteng dialek soalnya bu beleh oh ini cara jilacang beleh mana beri beleh ini disoek kertas disoek bu ya laki ada padu ada dewe kanjeng nabi ketika dibaringkan di atas batu oleh malaikat jibril dada ini kanjeng nabi ngapuntan di beleh ketika di beleh oleh malaikat jibril dipun pundutlah menikau mana eh kanjeng nabi mana eh kanjeng nabi dibetotan genis sumur zam zam kemudian oleh malaikat jibril mana eh kanjeng nabi disucikan pakai air zam zam bayangkan pak yang titelnya maksum bersih dari dosa kanjeng nabi ini ku kekasih kustyallah bahkan manusia yang akan membuka pintunya surga pertama kali adalah kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ternyata kanjeng nabi pernah dioperasi sampai kok mana eh kanjeng nabi dicuci teng air zam zam karena khawatir dan mengantisipasi karena kanjeng nabi lahir dari rahimnya manusia mbak ngantos ketetepan sifat ele menung so karena kanjeng nabi lahir dari rahimnya Siti Aminah dan Syed Adumlah lahir dari manusia khawatirin mbak ketetepan sifat buru menung so apa sifat jelek menung so sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedik kumintar kementus semu kiku mayu guma kapelit medit meditil bakil kucerin jelantir kaya upil kudanil yang ngomongan aku kudut diracik disik kudut tulis tak sampai kukarokia ini kudut lolos di asesin sampai kukarok kukarokan jengan tandanya kuceramak kukarok mikir diromikir mikir dan ternyata kanjeng nabi yang titelnya maksum bersih dari dosa mana dipul suci ini dipun bersihkan karena walaupun kanjeng nabi punya sifat kenabian kanjeng nabi kagungan sifat kerosulan tetap kanjeng nabi kagungan sifat basyariah basyariah ini bulegeri bulegeri menungso ketika panasan ya kepingin kipasan ketika asreb ya kepingin kemulan ketika ngeleh ya kepingin dahar ketika serawung ya kepingin bertatap muka bertegur sapa bahkan ketika kanjeng nabi berumah tangga ya koyodini menungso pada umumnya maka kanjeng nabi manai diberseni disuceni supaya membersihkan dari sifat-sifat mengantisipasi hal-hal yang tidak baik sekelas kanjeng nabi mawan titelnya maksum tetap dibersih saking duso apa menit titelnya kelanjenan menungso menus-menus ketanggungan salah landu du bu ya Allah ya Allah ngucap sotok ya pelit jenengan bu jarene le ngauh sampai jam setengah enam ngucap sotok ya abot jenengan ulang-ulang-ulang ngodisi sok-sok ngodisi sabar perjanjian ini ngajirin sampai jam setengah enam kan ikhlas ibunya ikhlas botan keduman senek ikhlas duduk lemprakan ikhlas saya istu tuku aci tuku aci di wadai gelas mangkat ngaji mangkat ngaji ati ne ikhlas sik ocak ocak kebanteran ya Allah tumewis di sawer gatel rasanya sik sawer mele didelok disik le ngawir piro sawer menek jarene sik ben ibu yang rewangi aku disik mungkin jenengan wabah-bah saking kula tuku aci tuku aci di wadai gelas mangkat ngaji mangkat ngaji ati ne tuku peci tuku peci karo tuku pulas berkah ngaji awa elemu ana erolas selusin Allahumma sari'na Muhammad Allahumma salli wa sallim Allahumma saiyyidina mawlanahu hamma hadir wa tata ma bi'ilmi lalajis salam salam Allahumma ta'i ta'i ta'an bi'ilmi ta'wami pulk ilahi salam salam Allahumma Sublimaaspirwala Zainika pitauan ya Nahu Hamdanmi Asakan mah pi'ilmillahi Susulatam Danim akambitahu今i Iwa kbandc Iwat pandeng, apapun iwat sempat Awang ngeyena gendeng, awang gendeng Orang wajib sholat Tukup beras, tukup beras Karumen coklat Yena ngaku waras Orang mungkin tinggal sholat Allahumma Rasul ni wa sallim wa ta' Sayyidina wa maulana Muhammadin Abadadana Ya'ilamillahi Solatah Tuhi bakat Itawa wikullahi Sohibul hajat Uripe berkah Anak soleha Due anak Kuyuk rukun ahli ibadah Tangan tomat Minum jamu di campur raksang Sohibul hajat Sohibul hajat Sohibul hajat Kanan kiri gelangan Kabe Nek ono tanggo gelangan Kiat ini milu seneng tobu Leras Singkus nuzon Oh gelangnya Ake nu celengan Cel Cel Celengan Celengan Malah kalau Melah Ake nu Kelang Tapi Mereka Kalo Dugi Meriki Sebelah Tengan Gelangnya Pun Longkong cari gelangnya nanggap mumpuni ya muka-muka kalau mireng-mireng kabar cari nanggap mumpuni larang ya Allah ya muka-muka kanjeng nabi titelnya maktum bersih dari dosa tetap disuceni dari dosa apa malek kita titelnya menungso manus-menus panggonan salah lantu dusa mulai islam didirikan di agama yang bersih atas satu asar mengungkapkan anna wafatu minal iman kebersihan adalah sebagian dari ih dari iman mulai nendikan ikan kustyallah inna allaha yuhibbut tawabina yuhibbul mutatauhirin kustyallah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri baik kesucian pikir kesucian hati kesucian yang badan maupun leh kesucian yang rizki mulai nabung tan maaf membentuk anak yang pisau birul walidaini membentuk anak soleh dan solehah ini ku tergantung dari tanduran ini yang sepuh ini kepingin duanya anak soleh solehah maka apa yang masuk ke dalam perut sang anak apa yang dikonsumsi oleh keluarga harus dari barang ingkang halal dan barang ingkang bersih khususnya halalan yang halal diri dan ikusnya wah toib ingkang saya kanggo badan selengah pun tan maaf walaupun jumlahnya banyak tapi mengkonsumsi barang yang haram baik disengaja ataupun tidak disengaja makan barang haram ibarat kulit keselomot tegesan halo halo assalamualaikum pak nyon piterang nyon sayu pak mana wipuntung rokok coro piyayi secang ini ku diwastanin apa dalam tegesan diboleh asli bosok tegesan saking magelan soleh dugin tenggen kulam buatan tegesan tenek ilang munggesan rok tenggen kulam mungkin koyok kayanya ya teged teneniku ical teng bulu temanggung datus dugitan gen kulam munggesan rok teneniku ical secara mereka tegesan oke pak pak e assalamualaikum masih sadar kalau ku atas pak jenan meriksani mumpuni ayo malah kerudut kelepas malah ngobrol kalau sebelah kan aku kurung mumpuni durung payu rabi kan nah terus maksudnya aku lagi mikir sopuk sopuk ya sesu yang tidak dibujuk ini mumpuni dalam dalam waduh informasi ini mundu gimri tau pak ini ini a1 pak asiji ada enggak ini aja di cetak-cetak no pak ini soalnya klo dari di khidbah ini terima kasih lagi melu melu yang pasar iya melu maring pasar tapi jendeluk macam-macam tapi jeblet tekan pasar karo narii daster ma eh ma rabi ma nikku namanya njuwet njuwet bu karo narii daster ma eh nek nari kidas terima injalo pentol tapi menik rabi nikku njalo eh pernikahan rabi ya lo rabi nah aku lagi njuwet njuwet karo gustalo tek rawangi poso niki datu ibu lacak ngapun tan sangat niki poso nik poso yang badan sak di batal ke saat dari maghrib man ke kan lagi njuwet njuwet aku yang poso kono yang poso warga sinta koletik kramat gandul duduk gandul ngini niki bener aku ngomong keramat gandul duduk gandul keramat keramat gandul keramat gandul lindunya akhir rote ngaten bu tadi lagi poso bareng sos wito sinosa buatan kepanggih anemang dereng kepanggih rote 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 ngapain lagi poso ternamun malah aku nonton informasi A1 pak tutup mulut pak ini salih bareng dari dikhidbah, wongpun dikhidbah kabarnya tidak boleh menyebar kemana-mana dulu karena dikhidbah, ngapain aku kan sarmin kita kan nopo kok jadi lali aku yang ini lah aura-aura perawan-perawan mepet kados ini soalnya kaya aku ngantikan telung puluh tahun soalnya nikahnya wong wedok, wong lanang ngajung liwati telung puluh tahun jadi kan aku wadul ikur ini mepet tenangan oh iya, lagi membahas bapak-bapak makin ini pak e makan barang haram di sengaja atau tidak di sengaja, kaya kulit kesulamu tegesan mesti ono bekase ono be ono bekase mula kengin apa yang namanya seorang bapak seorang ibu memberikan nafakoh sama anaknya wajib ingkang bersih ingkang halal ingkang toib karena apa yang kita konsumsi akan menjadikan ruh karena saripati yang kita konsumsi ini mempengaruhi bersihnya ruh maka jengankan sampai riski nama seseorang saja mempengaruhi ruh seorang manusia ketika imam al-huzali nge-tika akan wong tua maringi asmo karo putrane dudu maringi asmo jazate tapi maringi asmo ruhnya saya ulang saya ulang maringi asmo karo anak nikut dudu maringi asmo jazatnya tapi ngasih nama kepada ruhnya dan gini kitab azkarunawawi dijelasakan kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya contoh sartini binti sartono ya kok ngepasi pak pak sartono selaku kades kades miliki oh tanggo dusun oh ya Allah ngapunten sangat niki mboten wonton dari wonton informasi ngapunten sangat soalnya wau pak saya pulah hajat ngendikan pak kades miliki sawak wonton acara yang kang urjan datus wonton sangat hadir datus malah niki sing rawo malah tanggo dusun lura sartono singku misah jelantir kok yu tambang dadung sapi masya Allah ganteng banget gak apa-apa pak berkumis jujur saja saya suka pria yang berkumis sebab pria berkumis gak cuman manis tapi fix dia lele bukan buaya ngapunten gaya pak kades sang ganteng gantengnya pak kades kades pun di jambe wangi sang ganteng-gantengnya kades jambe wangi aku gak mau jadi yang kedua ya sorry hello soalnya pak kades ganteng tapi sudah ada hati yang sedang saya jaga hehehe salu ala nabi muhammad karena apa tadi laliman ya sartini binti sartono kok ngepasipas nih bahkan ternyata tangriwayat dijelaskan ketika kita bangkit dari liang kubur kita akan dipanggil sesuai namanya bahkan muncul nama bapak kita tang jidat kita masing-masing muncul asmone bapaknya tang batuk mulai satu kesalahan yang fatal ketika anak gadis hamil di luar nikah ketika ada anak perempuan hamil di luar nikah bayi ini lahir sesu tanggiannya akhirat ngapunten tidak akan muncul nama bapaknya tang jidat si bayi ini gak berhak karena nasap yang buatan jelas seribet itu dua anak jepule nge nanging yokabem mau ono aturan ono tata sana nih sangankan ngasih nafakoh orang tua ngasih nama kepada anak mempengaruhi ruhnya maka ketika imam al-ghuzali menggambarkan bahwa orang tua ngasih nama rukhnya bukan nama jasadnya ada orang sebut namanya maka ngapunten sartono tapi sana sartono jambewangi sartono meriko maaf maki namun gambaran memang gak disengaja niki dintan niki saya itu loh lur 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 jangan tersinggung pak lur nanti amplopnya saya bagi dua pak lur amplopnya aku isi makasih sebut saja namanya pak sartono pak sartono ternyata meninggal dunia wafat didusi diulesi dikain kafani di talib itu dilebok ke kasuraga sebentar ibu semua tau kasuraga gak kasuraga niku ngapunten pak camat keranda mahit pak camat soroknya secang keranda mahit diwastan apa pak camat dalam rondo ya Allah pak camat mahit secang numpah rondo hebat sangat pak camat nengat niku mahit jelajah pindah secang nampah neng ini caranya ya Allah pemalih numpah rondo rondo kempeling rondo rondo oh kerendo ya Allah ngapunten kalau makin ini rondo pak camat dan terus secang magelang diwastani kerendo ini cara cilacat nge kasur raga kasur niku tempat raga niku badan terus kasur raga niku tempat kenggir rogo yang orang nyawane terus ini rogo yang diwastani yang diwastani kasur rogo mereka yang diwastani nyawane tapi kenggir kenggir kerendo ketika mayit dilebet akan kerendo arah disolati ternyata semua sudah siap pas mayit disolati ternyata pak lurah pak camat ditanglet pak camat pak lurah mpunyolati mayit napa dereng antuk kenndikan wisnyolati mayit napa dereng wismyolati sartono napa dereng padahal disitu jasadnya belum dikubur jenazahnya masih disitu mayit ternyata dikubur tapi ternyata seketika nyawa oncat nama pun menghilang wisnyolati mayit padurung wis ngedusi mayit padurung gak ngucap wis ngedusi sartono padurung atau titelnya pak kades wisnyolati pak kades napa dereng titel pun hilang bayangkan nama saja mempengaruhi ruh apalagi makanan yang masuk ke dalam perut kita akan menjadi saripati maka mempengaruhi ruh kulak panjinan sedaya ada seorang bernama sohabat jabir sohabat jabir ini malarat miskin tapi ahli sholat jamaah anaknya sholih sholih istrinya ahli ibadah dan ternyata sahabat jabir ini punya tetangga sukih luar biasa tetangganya adalah orang yahudi seorang petani kurma yang sukses karena setandur nandure kurma kurma apa kurma 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 sak nandur nandure orang yahudik kurma lebat buahnya rendel luar biasa rendel buahnya lebat coro meriki rendel bang dadi 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 berarti sesuk nek aku ispayurabi amin ya Allah anakku jumlah 11 amin ya Allah ya cita-cita kan optimis nih harus mantep dan cita-cita yang tinggi cita-citanya anakku 11 ya Allah anakku 11 nanti bojok aku berkatoan kayak oh jadi sampe sampe anaknya aku jumlah 11 iya Allah mumpuni endoke kok dadi banget kurmone saking dadine diku kurmone wong Yahudi sampe ngeloncok tenggene terasnya jabir sehingga setiap subuh mesti kurmone wong Yahudi kitiba tenggene terasnya jabir walaupun wong miskin jabir punya prinsip jangan sampe anak saya makan barang yang haram jangankan yang haram syubhat saja yang remang halal orang haram orang jangan sampe masuk ke dalam perut miskin tapi punya prinsip akhirnya prinsip nikilah yang menjadikan jabir setiap sholat subuh jamaah mesti mesti konduri karena ternyata kurmone dotiboh kurmone dotiboh ternyata menikot dipunduti oleh jabir untuk ditempatkan di satu wadah dikembalikan kepada orang Yahudi karena khawatir anak dikembalikan 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 orang Yahudi dan ternyata kebiasaan ini berlangsung lama sehingga ditegur oleh Syedina Bubakar yang tidak tahu apa alasannya kok bali kontur sholat jamaah mesti ditegur ya jadir setelah sekian purnama saya kepada dirimu itu selalu meniteni dan menengeri sampai kita bali sholat jamaah mesti gas terus apa mene subuh mesti jeneng langsung pelencing minggat bali kita mbok yao lungguan lah kalau Pak Sartono kalau kades lungguan kalau kaki tarim kalau kaki sarmin ngobrol kek kemasratan akhirnya gara-gara ditegur gak enak sahabat cabir satu ketika salat subuh gak langsung kondur tapi lungguan kalipara sohabat dan ternyata ketika lungguan kalipara sohabat disitulah ternyata bali kesiangan sahabat cabir tekan ngomah apa yang dikhawatirkan telah terjadi anaknya yang masih kecil-kecil jumlahnya telu setengah ya telu setengah anaknya lagi mangani kurmo ternyata lagi dikunyah kurmane sahabat cabir melayu kantipan tekan tengene terase tiambae meriksani anaknya lagi mangan kurmo bapaknya bilang kepada sang anak dok mangah 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 cara merik mangah kaya kaya ini bener basone kulo mangah mangah terus mangah ming kemana kira cita mangah ayo ben jenan bingung ngerbosa sampe an dewe nek cilacap mangah nah sih mangah kan tapi pia mereka pene yang buri mangah orang itu mangah ming kemana cita ayo ngono bener basone cilacap cara mereka mengo mangah mangah mereka mangah mangah ya wislah karena bayar aku wong kena aku yang manut kero wong kene mangah mangah si domeng ya mangah serapa bola anggap bay mangah mangah boce lagi ngunyah kurmo terus mangah tutuk ketika mangah dituani tengg bapak engg engg kusab sabat jabir ternyata sang anak le ngen dahar kurmo wis nganti tekan telak arepan mele bum aring lambung kasar banget telih ya bu ya ketika mau hendak masuk ke tenggorokan ternyata kurmo teng telak nikut bapak diodek diodek dicudek sami ketika teng telak nikau kurman dicudek diodek bareng diodek anaknya melokek 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 cerok ini muntah kan bahasa indonesia ibu melukok melukok gumoh nikut cabai nginum susuk wargen ikumoh ya ya ini melokek melokek telak diodek telak diodek melokek melokek melukok melukok teras ini walaupun milik tetangga pohonnya tapi tiba ini ada hak kita kalau ini tidak memunduk setunggal kenal sakit ngelieh apa jawabannya si bapak cabir kalau putani rungok ke sumpah bapak mudino ini sumpah bapak mudino ini nanti bapak ini petuk mati bapak orang mungkin ikhlas orang mungkin riduk sampai nanti makan bareng syubhat syubhat halal haram ya orang namanya syubhat enggak cekto jangankan barang yang haram yang syubhat saja masuk ke perutmu bapak enggak riduk bapak bilih mau ikukur malik dipangan ke rokois melebu peteng sak telih telih mutak pedut sekali ini bapak mati ini modeli cabir untuk kekaguan prinsip ketika ada tangis tangisan ternyata terliwat saya dina bubakar ngireng apa sumpah cabir sayidina bubakar memutuskan untuk tindak dalam ewang yahudi kanting ngendikan ya pak yahudi ngapun sangat enggak ada saya ikut campur kali urusan tetangga tapi setelah saya melihat kasusnya pohon kurman jenang ternyata ngeloncok maring terasa cabir maka rakyatang setidik ada hak cabir teman rakyatang setidik lah niat so dago karo tonggo begitu kata sayidina bubakar apa jawab yahudi bubakar bubakar ini asal deplak mongkari ngomong di penak mancen tak kayak ngerti bubakar kikurmo orang dukul dewe aku ngromati tak lemeni tak pupui tak sirami seperti anak sendiri kayak iklam kecap nih rasa serawat seperti anak sendiri barang ada tuku lewat nondadine tiba maring jabir mongkarin jaluk ada tiba kurmo yang ingin tuku begitu kata orang yahudi apa jawab sayidina bubakar ngapun sangat pak yahudi ini bukan masalah tuku enggak tuku tapi ngeloncok tanduran yang jenengan maring tanai jabir ini tetap ada hak jabir tapi sampai nantang perkorokan di tuku tak paring karo jabir piroh regane oh sampai nantang aku sayidina bubakar oke lah kalau begitu tak inget kit kurmaku lebih berkualitas ketimbang tanduran silian jadi lebih ketimbang tanduran wong wong leopodo sampai nartuku kit kurmaku harganya 10 kali lipat ketimbang tanduran silian ya wanya pura yoh tak tuku kit kurmamu mesti walaupun harganya 10 kali lipat ketimbang tanduran tak lunasi aku lunasi wit kurmamu yoh tak nanti nanti rasanya yang padu tenanan aku pancing panas ternyata wayah enjing ditunggu sampai wong yahudi tidak bisa turun subuh sampai subuh pun dituenin di wit kurmane wong yahudi kalau gak baterai kalau gak baterai ini batu ah center ya kalau ngewo center meniko karena wong yahudi wit kurmapi amba ini dioncori ternyata wit kurmane wong yahudi sudah tidak di tempat itu guys ternyata wit kurmane wong yahudi sudah berpindah tempat ternyata ditunggu mentorong serang ngegit dicari kuit kemana ternyata usut punya usut wit kurmane wong yahudi sudah berada di tanahnya sohabat jabir dengan keadaan tidak ada bekas nembet dipotong tidak ada bekas nembet bedol tidak ada bekas nembet digorok terus suket hantaran biasa nanging kurmane sudah berada di tanah jabir sing mindah bukan sayyidina bubakar yang memindah adalah malaikat malaikatnya gusti Allah yang diutus untuk memindahkan wit kurmo tanggene tanahnya jabir artinya apa pertama orang yang menjaga kebersihan dan kesucian daharan rizki akan masuk ke dalam perut akan dijogoh rizkini oleh gusti yang kedua ditestani malaikat malaikat gusti rejekini diberkai oleh gusti Allah maka dari kasus ini sering terjadi di masyarakat ketinggal samar sepele tapi ada hukumnya dari kisahnya sohabat jabir maka saya akan ambil hukum saking wah pinarak meriki tengah meriki sarangkali keluarga besar alhamdulillah ini kang dipun tunggu-tunggu adalah jawa gen kuala nikum gang salsasi langkung pak betul jawa sampai tengginan kuala nikum ingin khusus acara doa bersama kang turun hujan karena memang begitu luar biasa kekeringan kemarau tangginan kula monggo kursine kalian diastong pinarak wongten mengajeng meriki insyaallah persis tengah jeng panggung pak ngapun sangat pak haji ngapun pak kiai monggo pinarak meriki yang monggo pak 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 monggo 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 yang mampu monggo kemampuan kita ya kita sendiri mana arofan napsih arofan robih wong iso moco karo kemampuan diri sendiri berarti iso moco karo kekarapan gusti ilahi robih monggo monggo pinarak beriki kejauhan kayung kayung yang diagam kali monggo atas rasa syukur kita dipun pari nikmat begitu luar biasa salu ala nabi muhammad ya rasul Allah ya ayah nabi ya nabi laka syafa'ah wahadham talabi ya nabi ya rasul lalla ya ayah nabi ya nabi laka syafa'ah wahadham salati ya nabi ya rasul lalla ya rasul Allah ya ya nabi ya nabi ya rasul Allah ya ya nabi ya nabi laka syafa'ah wahadham ya nabi ya nabi ya rasul Allah ya nabi ya nabi ya nabi ya nabi ya nabi ya nabi syafa'ah wahadham ya nabi ya nabi Luzah adikaya ya Habibu Ansalilah saldiya ya Habibu Luzah adikaya ya Habibu Ansalilah saldiya ya Habibu Isyafu'ana ya Habibu Isyafu'ana ya Habibu Makasyafu'ana ya Habibu Ya Rasul Allah Ya Nabi Ya Tami Ya Rasul Allah Isyafu'ana ya Habibu 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 Makasyafu'ana ya Habibu Makasyafu'ana ya Habibu Ya Rasul Allah Ya Rasul Allah Ya Ya Tami Ya Nabi Makasyafu'ana ya Habibu Ya Rasul Allah Ya Ya Tami Isyafu'ana ya Habibu Allahumma Isyafu'ana ya Habibu Isyafu'ana ya Habibu ya Habibu Imi Isyafu'ana ya Habibu setia Allah turun hujan hari ini kangking long dosa-dusani pun kita setoyal lho ma pernah besumarep wono klosomu gak sirah wawumun klosamayakan tengah jeng wanadzal salah-salah karena buklah lain lalik-lalik wa'asaan cakruhu sayawahua khairulakum wa'asaan tuhibu sayawahua syarulakum jadi menunggu seojo senangnya pelek no barang sepelek karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepelek iku klosok di tuku regolimang ewu betul leres di tuku regolimang ewu nggak dijagongi dibokongi ya Allah sepelek banget bu dituku kong ngomong dibokongi sepelek sangat iku remeh tapi nyatanya seremeh remen iku klosok dijagongi dibokongi bareng udang munggah tengus toko pastikan mulia mbak mulia padahal karo menung sorip ning ngalam dunia bertetangga sengit karo tonggo aja berlebihan karena mesti sewaktu-waktu butuh karo sing di sengit wimau betul leres ya Allah nikin luar biasa ujar klo niki jawa jalan bubar kok malang ngumpul temeriki bu ya Allah nyanpang apuntan sangat kelama kili segena panitia dan keluarga sudah menyiapkan segala sesuatu nya sampai panggung mau ditinggikan niki kesanian tuh kengong sintet winking Saga tetep meriksa nih merongosek wulong Hai dan Alhamdulillah begitu luar biasa panitia tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh melebih kapasitas si rosok kejawaan panjen dengan walaupun boton ketuman panggungan boton ketuman senek jajan ikhlas nge mungkin-mungkin datus akan amal jariah panjen dengan Amin Allahumma Amin lanjut terus kurmani ndak 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 didarih hukum ini saya akan mengambil dari madab imam syafi'i ternyata madab imam syafi'i sebelah tengah merikobin botong antuk salamualaikum bu ibu agamanya apa Alhamdulillah sholat nama badan Masya Allah subungan kekunut nama badan itu ketemu bolok lo temeriki maaf non sewo madabnya Imam Syafi'i untuk kasus ngeloncok ke tanduran ingkang dadi Niku mengambil dua rujukan yang pertama Imam Rafi'i yang kedua Imam Nawawi Imam Rafi'i adalah hukum yang kenceng tapi kalau Imam Nawawi hukum yang fleksibel dan dua-duanya baik Rafi'i ataupun Imam Nawawi kenceng ataupun fleksibel ini dipakai semua oleh madab kita madabnya Imam Syafi'i dari kasusnya sahabat Jabir akan saya gambarkan begini Bu akun Dwewit Pelem dijawab nge ulang 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 tapi karena saya ikut madab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i yang kenceng maka walaupun pelem saya jatuh di tanah jenengan tapi karena wite gadane kulot tetap itu pelem yang jatuh itu hak milik saya dan ketika jenengan ngambil pelem kulosin dibokok tanpa seizin saya dimakan oleh jenengan maka harum hukumnya masuk tenggene padaran jenengan paham ibu tetap lepajungan kalau ngendik kau mumpuni kan aku mau nemu barang nemu nih kisih bahaya kan aku mau ngomong masuknya satu makanan ke dalam perut harus yang halalan dan toiban karena disengaja atau tidak disengaja makan barang harum mesti tenggene perut ono bekase kaya dene kulit keselomotegesan mula saking pun menikah Imam Rafi'i punya punya prinsip makanan ya halalan toiban halal sing diridon ya Allah toib sing apik ngawak halal tiba pelem ikulotan genetan jenengan tapi belum tentu toib belum mesti saya menurut saya yang punya pohon saya yang punya mangga saya enggak ikhlas lah tapi manganya wiskadung lepetan genetan perut yang jenengan akhirnya saya punya peraturan wong melebune utoh matune ya utoh berarti kulo minta ganti rugi dan itu boleh ganti ruginya sama karena kulo ngolet ikhlasnya kulo itu hukum yang kenceng dan itu dipakai oleh madab kita Imam Rafi'i tapi ada rujukan madab Imam Rafi'i geniku Imam Nawawi contoh madab baik Imam Rafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi bu akun Dewi pelem dijawab nge ulang 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 akun Dewi pelem saking tadi ini pelemai klon loncok nanggone terasin jenengan karena saya ikut madab Imam Rafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi walaupun pohonnya di tanah saya tapi ngelongcok kemaring terasin jenengan tibo pelem kulotang gini tanah jenengan tanpa seizin saya maka itu mangga sah dan boleh dimakan oleh jenengan halal dan tidak haram dan tidak dosa paham? paham? berarti antara sing keceng atau sing fleksibel enak sing kenceng atau sing fleksibel? sing fleksibel jenenan milih-milih antara sing kenceng atau sing fleksibel sing fleksibel sing fleksibel oke ini prinsipnya kudu kenceng loh jenenan milih sing fleksibel mongkotak lehno jenenan milih sing fleksibel orang muntanduran ingon-ingon ngonekwi di cat mongkotak lehno di cat mongkotak lehno di cat mongkotak lehno nungkotak lehno kudu kenceng dan di cat mongkotak lehno di cat mongkotak lehno di cat mongkotak lehno yang merujuk kepada imam rofi sing di cat mongkotak lehno tapi, mongkotak lehno tetap lehno tetap lehno tidak bisa diklaim walaupun itu tetap lehno tetap lehno duduk dokmu nah gue sih kenceng nah tapi kan jenang milih si fleksibel milih si fleksibel aku ntwe ayam aku ntwe ayam ayam itu lo ngendok nih gue nih pekarangan di jenengan lah karena jenengan milih si imam nama milih si fleksibel berarti ntweku ya ntwekmu asik toh enak toh contoh ayamnya punya sayam emang tapi ngendokin nih gue nih pekarangan di jenengan kok sepuluh butiran tuh kayak ngendok lima gadane ku losang pemilik ayam dan lima butirnya lagi adalah sah milik anda yang punya pekarangan dan terus dibagi kali tetep ayamnya ayamnya dwek nyong ntwek jaluk cekere sampeyan berarti enak sing kencen apa sih fleksibel fleksibel ini kudut teguh sampeyan aneh aku ntwe ayam ikat ngge aku ntwe ayam ayamnya klo maat ngising nelek nenggone terasnya jenengan aku mau kan wis ngomong dhati wong islam kising teguh prinsip beto oh jaman selamen celek salahin li fleksibel sampeyan aku ntwe ayam ayamnya klo ngising nenggone terasnya jenengan berhubung klo ikat berhubung klo ikut madhab imam rafi'i yaitu tetep madhab imam syafi'i rujukan yang geniku sing kenceng maka tetep yang membersihkan telek ayam dari teras anda saya yang punya ayam seh ojo tabraidi seh taulang taulang ayamnya ayam klo tapi mergonun sehu ngising ngelek teng terasnya jenengan makanya membersihkan teras anda dari kotoran ayam hak saya yang punya ayam dan saya bertanggungja penuh untuk membersihkan kotoran ayam teng terasnya jenengan paham? selama ini temasyarakat sering niki hal sepele tapi maaf maaf sangat mengelarani hati bagi yang punya teras kadang-kadang yang punya ayam ngecap gini jenenganya ayam ngecrot sembarangan ini memper kok ayam ngising sembarangan ke memper maklum orang di utak ini gila jenenganya pitek orang di utak jenenya pitek orang di utak mesti nih pitek orang di utak ini pitek orang di utak ini mergap pitek orang di utak rohan berarti pitek orang di utak tapi walaupun pitek orang di utak tapi sing di utak pitek orang di utak yang jenen sih ngutak-ngutak noloh ya itu aku maka yang membersihkan teras anda dari kotoran ayam saya yang punya ayam karena niku saya ikut matab imam syafi'i yang merujuk kepada imam rofi'i tapi kan jenen milih sing fleksibel halo halo aku nanti ayam ayam ikul ngising ngisek ngonek terasnya jenengan karena anda milih imam namawi yang kepada madab imam syafi'i inggen iku sing fleksibel berarti telekku ya telekmu teras kotor mergap kotoran ayam separoh yang membersihkan saya yang punya ayam dan separoh yang malih jenengan yang punya teras dibagi luruh ojena eto ngenduk milu imam nawawi barang ayam yang ngising milu imam rofi'i ya rada di nih menanggih cara nih gole orizki ingkan halalan ingkan tayiban masuk ke dalam perut akan menjadikan ruh karena anak-anak kita generasi penerus bangsa bahkan adalah generasi penerus kulapan jenis sebagai tiang sepuh nyatanya sampai detik hari ini mayit tenggini kuburan antukindunga Allahumma zawijini tin nabi yikal karim jadikanlah anak keturunan kami keturunan engkang racin ibadah maka menjadikan anak yang soleh-solehah dimulai dari nama yang baik rizki engkang baik dan tentunya pendidikan engkang saya Alhamdulillah jam pintan ini jam pintan jam jam 3 jam 3 waktu Indonesia tepis tepis ini jamnya mundur berarti tepis udah pintar pintar ngapusi dimana aku cili aku dihapusi ke orang jenangan jam 4 insya Allah ini pun cukup kalau udang pintar lah alasan jenangan ya Allah ke orang notis apa ya ya yang mengetan inggi ya Alhamdulillah ngetan nikilah resikonya dati wongayu abut-abutnya kepingin jadi wongayu dan berdak orang luntur ya Allah non sewo sangat muncang papat cukup niki enggak pak panitia dalam orang seko campur eh lu mbayar ya orang kuyonan 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 karena bau panci kalau matur kali panitia pak panitia kalau niki dunggah jangan terlalu sore dong karena saya itu rata-rata pengajian niku dua jam dua jam niku tapi kuyo gak ada pakem kalau naiknya jam 2 turunnya jam 4 naik setengah 3 turun jam 4 naik jam 3 turun jam 4 naik setengah 4 turun jam 4 luk nge to kuyo gak ada pakem saat niki wongayu kurtaun kan esinom nama apa tua tua wongayu kurtaun bertahun ki prawantua gak masalah prawantua sing penting suke kuyonan 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 bersandah 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 kuyonan sangat dan memang saya punya prinsip adalah kalau saya pengajian memang rata-rata 2 jam Tapi kalau malam Ya tetap 2 jam Naik jam 9 turun jam 11 Kalau pagi Naik jam 10 turun jam 12 Tapi kalau panitia Kok lo diunggah Terlalu siang atau terlalu malam Atau kesorean Kita meriki sesuai dengan schedule Yang berikutnya Hari Jumat Sebenarnya tidak saya isi pengajian Dapat semaniko Panjenanipun Mbah Asmui Ya Allah kalau saya harap Amplopi malah kelalain Mbah Haji Asmui Ngerasa akan kulau Niku radimaksa Maksaneniku karena Alasane nazar atau hajat Dari almarhum kalau semanten Niku nyewun nimbali kulau Jumat niku pagi Sampai sore kami Sampai malam juga kami Tidak menerima tamu Jadi enjenengan kalau tindak gubuk saya Jangan hari Jumat Karena pasti gerbangnya kami tutup Dan tidak ada pelayanan tamu Dari manajemen kami Khusus kangge istirahat Yang kedua Kalau saya hari Jumat Biasanya klosuan dalam pondok Kali kiai nekulo Tetus klosuan kali kiai kulo Saya gadah kuajiban ngawas ngaji Walaupun saya tukang ceramah tetap Saya niki punya mentor Saya punya seorang guru Yang sampai detik hari ini Apa yang saya sampaikan adalah Ngendikannya guru kulo Terus guru nekulo ngendikan Buatan sembarangan Alhamdulillah guru kulo Sembilan tahun Tengselo pampang Temanggung Bolong Ini bagi kholil Niku guru kulo Dalam Mas Rony Mas Rony saking bolong mereka Santri bolong Ya omoh Santri bolong Kok datus tukang player bidu Anggir ini kula Oh kepepet jarene Kepepet jarene Yang ngerti vokali saya Yang ngeten niki Sampai depon Separi rong yu limangatus Kok ya jare kepepet Yang jenis Alhamdulillah Ngiringi khusus salawatan Mas Rony Anggir Terus guru kulo Malah asli saking Bolong temanggung Terus ingkang mucal kulo Saat menikah Lantinten-dinten Ingkang mucal kulo Alhamdulillah Saking temanggung Terus tetap saya punya guru Tetap saya punya mentor Saya punya seorang kiai Dan saya tidak ninggalakan hal itu Walaupun kulo tukang ceramah pun Kondang Tetap saya gak berani Bikin materi lewat ini Internet Apalagi hanya sekedar Nurun saking internet Kalau ngaji cuman lewat internet Apa ngesok ini ngakirat Mbah google Arap tanggung jawab Ya memang Kebenarannya ada Tengah internet Tapi tetap Kurangnya Yogyakarta Ramilok Sanat ngilmu Niku kuduruntut Alhamdulillah Hari ini adalah satu Persembahan dari keluarga besar Bapak Asmui Keluarga besar saking Ibu Siapa? Garwane Ibu Sopiah Kopiah 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 Lokasi jadi kopiah Keluarga besar Bapak Asmui Keluarga besar Ibu Kopiah Yang ngontenakan Hajat Birul Walidah ini Bagus Sikaling Sampun Mantuk Ting Alam Barzah Maka hari ini Juga satu Pembuktian Keguyuh Perukunan Niki Mahajat Pribadi Tapi tetap Membutuhkan Keguyuh Perukunan Dari tetangga Ona membangunnya Sampai panitianya Adalah dari Karangtaruna Dan direpun Rewangi Maka saya yakin Saknandur Nandure Almarhum Almarhum Saknandure Pak Asmui Saknandure Ibu Kopiah Adalah satu Persembahan Bahwa beliau Tiang-tiang Piyayisai Yang diguyubi Kali masyarakat Kata Alhamdul Maka mudah-mudahan Ganti pengosan Tintan menikol Dari Duryah Keturunan Putrawayah Saking panjirin Almarhumah Ibu Marodah Mudah-mudahan Duitetapkan Imane Ditetapkan Islame Ditambah Ikhsane Kabaran sehat Panjang Yuslo 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 Amin Allahumma Uki Sumerambah Dermatang Kulapan Yuslo Yuslo Tidak ada Halangan Satu Apa Lir Yuslo 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 Amin Allahumma Ampun Kondur Ampun Cengkar Rumin Karena saya Kembalikan Kepada Muka Simul Awkot Pembawa Acara Insya Yuslo 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 Mari kita Tabarukan Alap Barukah Sesarengan Yuslo 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 Haldir Langsung Keluarga kami Bersar Haldir Sangat Bapak Dan Ramil Haldir Langsung Pak K 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 Terima kasih Terima kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf At Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Doa Doatipun Imam Ikalan Akhir Al-Qiram Ramakin Nur Aman Semoga Sallu Ala Nabi Muhammad Lakub Balallahu Minkum Sallu